Intro San Halo Sobat Mitra Konnichiwa Game PDSK GameCast Hai Wina-san Kembali lagi di Mitra Podcast Pada special event Japanese Week With Asia University Day 2 Bersama saya Bayu dan Ganyina Sebagai host kali ini Ngomong-ngomong hari ini kita lagi ngerasa spesial banget ya Ganyisa Karena kita lagi ditemenin sama orang yang spesial juga Di acara yang juga spesial Dan pastinya hari ini bakal jadi momentum bagi saya bisa ngobrol sama orang yang spesial ini Kenapa sih kita bilang spesial ada alasan tersendiri nih Kenapa saya bilang spesial? Karena narasumber kali ini adalah salah satu pelajar dari Jepang Asia University yang lagi kuliah di Indonesia Atau yang lagi hits di jaman sekarang tuh dibilangnya exchange student gitu Kebayangkan gimana groginya aku sama Ganyisa sekarang karena bakal ngomong sama orang Jepangnya langsung Karena beberapa dari kalian juga pasti bakal pengen ada kesempatan untuk bisa ngobrol sama orang Jepang langsung Tema podcast kita kali ini adalah School live Japan in School live Japan and Indonesia Lebih tepatnya Lebih tepatnya kita bakal tanya lebih dalam mengenai perbedaan sekolah di Jepang dengan sekolah di Indonesia Karena pasti teman-teman yang sering lihat anime atau mungkin kartun-kartun Jepang dan nama Jepang Cuma lihat bagaimana situasi mereka di sekolah dan juga bagaimana keadaan sekolah Jepang Tapi kita gak pernah tahu dan kita tuh sebenarnya pengen tahu Cuma kita gak tahu harus nanya ke siapa Jadi kesempatan kali ini aku bisa nanya langsung nih ke orang Jepang yang langsung bagaimana sih sekolah di Jepang tuh Apakah berbeda dengan di Indonesia? Kita gak pernah ada yang tahu sebelum kita banyak Oke daripada semakin penasaran Langsung aja kita tanya tentang rasumbernya langsung Halo selamat sore Gimana kabarnya setelah di Indonesia? Sebelum kita lanjut boleh dong kita perkenalan diri dulu Supaya teman-teman yang di rumah dan juga sobat kita lagi nonton Bisa tahu siapa mereka Sebelum kita lanjut, boleh dong kita perkenalan diri dulu Sebelum kita lihat Nama saya Yurina Tinggal di Kanagawa Hobi saya menonton anime Menonton anime Anime ii desu ne Nama saya Rikuto Saya berasal dari Saitama Jepang Hobi saya menonton bisbol dan sauna Hobi saya menonton bisbol dan sauna Tadi dari Yurina Senpai Hobi saya menonton anime Dan Rikuto Senpai Hobi saya menonton anime Hobi saya menonton anime dan sauna Jadi gak juga kala jauh beda seperti di Indonesia Di Indonesia juga sama Hobi saya menonton anime dan sauna Bisa menonton Yurina Senpai Yang mana yang suka Yang mana yang suka Yang mana yang suka Saya pernah ikut klub baseball selama SMP Jadi saat ini aku suka baseball juga Melanjutkan hobinya dari SMP Sehingga saat ini Mungkin temen-temen juga yang suka baseball bisa ya Lebih kenal dengan Senpai Rukito ini Selama beberapa hari mengajar di Indonesia ini Dan mendapatkan pengalaman baru di Indonesia Seperti mengajar, belajar, dan lainnya Ada gak sih perbedaan besar dari sekolah Jepang dengan di Indonesia? Mungkin ada beberapa hal tertentu yang memang di sekolah Indonesia tidak ada di sekolah Jepang Jadi kalau di sekolah kita tuh Katanya jam mulainya itu pagi banget Pagi banget Kalau di Jepang rata-rata mulainya tuh jam 9 Oh jam 9 Kalau di kita rata-rata jam 7 Jam 6, jam 7, jam 8 Katanya waktu tuh jadi kerasa cepet banget Katanya gitu Lebih banyak menghabiskan waktu itu di sekolah jadinya ya Nah itu apa? Ya kayaknya Ya kayaknya Semuanya 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 Terus perbedaan besar yang senpai rasanya itu katanya karakteristik dari pelajar Indonesia sama di Jepang Katanya kalau di Jepang tuh rata-rata pendiem pemalu Tapi kalau pas datang ke Indonesia langsung Saya tuh pasti gak waaah Semangatnya tinggi banget ya Kayak semangat kayak gitu Indonesia ini emang terkenal banget sih sama ramahnya di beberapa negara ya Makanya enggak Makanya kita enggak heran juga sih Kenapa orang-orang luar juga lebih prefer sama bagaimana sikapnya orang Indonesia untuk welcome beberapa negara dari luar Seperti bule-bule gitu ya Next question mungkin ya Apa sih hal yang paling senpai suka selama mengajar beberapa hari di sekolah di Indonesia ini? Jepang Senpai wa? Semua orang berjalan bersama, berbicara dan berbicara. Ada banyak pelajaran, dan juga berbicara. Dan juga, meskipun kita semangat tapi masih bisa fokus, masih bisa menangkap pelajarannya, Senpanya merasa senang banget. Karena respon dari kitanya memang lumayan positif ya. Kan ada beberapa hari banget nih. Udah terhitung beberapa hari mengajar di Indonesia ini. Dan yang pastinya, boleh dong kakak deskripsiin apa mungkin ada pandangan nilai pandangan pertama terhadap sekolah kita ini? Jadi, apa yang terkini terkini? Jadi, ketika kita ke-kini terkini, apa yang terkini terkini terkini? Mereka semua orang yang berbicara sangat besar dan bergerak dan bergerak yang bergerak dan mengikuti semua orang yang bergerak. Jadi, di sekolah kita ini, murid-muridnya itu sangat-sangat semangat, suaranya juga menggelegar, terus itu, bisa mematuhi peraturan-peraturan yang istilahnya ketat. Aishin Taiwa? Kenpa, saya berpindah dengan A.P.A.P.E.L. Ayo, saya berpindah dengan B.A.P.E.L. Keren juga, banyak orang yang sesuai. Semua orang yang merasa, ada yang baik. Saya berpindah dengan B.A.P.E.L. Ia menghasilkan peraturan asensi. A.P.E.L. Berpindah dengan B.A.P.E.L. Kita yang dijalankan setiap hari Yael-yael tiap pagi Untuk memenikahkan kedisiplinan Jadi disitu Wah keren banget ya Jadi yael kita Ada bahasa Jepang Ada 5 bahasa Dan itu kita lakukan setiap pagi Dan itu menjadi sebuah kebanggaan Untuk orang Jepang tersendiri Jadi kita gak ada alasan Kenapa kita gak bangga Dengan budaya dan juga tradisi Di sekolah kita ini Dan itu menjadi salah satu kebanggaan tersendiri Mungkin buat sobat mitra semua Akan tradisi dan juga budaya Yang ada di SMK Miklian Istri Emang di status itu Mungkin kakak senpai-senpai ini Ada pesan dan kesan Untuk para pelajar di Indonesia Yang mungkin sedang butuh motivasi Untuk belajar lebih giat lagi Atau mungkin bagi mereka yang ingin pergi ke Jepang Untuk belajar atau segala macam Senpai-senpai-senpai ini Sangat senang karena Murid-murid kita Talkatib kepada senpai-senpai Jadi kayak Banyak berbicara Tentang hal positif Terus Semangat ya Bantu belajar bahasa Jepangnya Buat mereka yang Ingin pergi ke Jepang Senpai-senpai Terima kasih banget Arigatou gozaimasu Arigatou gozaimasu Itu kesannya bener-bener kesan banget Dan pesan dan kesannya juga Cukup motivasi dan juga Positif untuk para pelajar Yang sedang butuh motivasi Semoga maksud dan arti Pesan dan kesannya bisa tersampaikan ya Ke sobat mitra yang ada di rumah Yang sedang menonton Sehingga bisa kembali termotivasi Kembali akan belajarnya Terima kasih juga kepada senpai Karena mau menyempatkan waktu Dan kesempatannya pada kali ini Untuk memberikan pesan dan kesan Serta sharing pengalaman Dan mau saling tukar pikiran Untuk mitra podcast ini Terima kasih Sesuai kesimpulan dari podcast kali ini Sobat mitra semua Bahwa perbedaan itu sangatlah ada dan nyata ya Namun jadikan perbedaan itu sebagai titik Bahwa kita mempunyai hak milik kita sendiri Dan terkadang Kita juga butuh nilai dari pandangan orang lain Butuh kritik yang membangun Supaya kesuksesannya lebih cepat terbangun Oke terima kasih mungkin Terima kasih banget Atas waktu dan kesempatannya kita kali ini Dan semoga bisa sukses ke depannya Untuk senpai-senpai Sampai jumpa di video selanjutnya 1,2,3